Halo apa kabar sahabat kecamannya Merebatu Jumpa lagi di channel Giova Bitfarm Oke teman-teman di video ataupun di kesempatan kali ini Saya akan membahas tips penting ya teman-teman Nah penasaran apa yang akan saya bahas di video kali ini Ikuti terus video ini sampai selesai Agar kalian tidak salah mendapatkan informasi dari channel ini Oke teman-teman terima kasih yang masih stay di video ini Oke sebelum kita lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Semoga sehat selalu ya teman-teman Saya doakan kalian murah rezeki dan juga dimudahkan dalam segala urusannya ya teman-teman Oke teman-teman langsung saja Di video kali ini saya akan membahas tentang Masa prakondisi Merebatu selepas mabung ya teman-teman Ataupun perawatan Merebatu paska mabung Nah jadi inilah ya teman-teman yang sering kalian lupakan ya Teman-teman yang sering kalian sepelekan Tentu saja banyak penggemar murai batu khususnya kalangan pemain ya teman-teman Yang terjebak saat melihat penampilan gacoannya setelah mabung Nah begitu mabungnya selesai Burung terlihat seperti kembali pada performa semula ya teman-teman Ataupun sebelum mabung Bahkan terkadang lebih baik dengan volume yang lebih keras Dan seminggu kemudian burung langsung dibawa ke lapangan Entah dalam latberan ataupun lomba lokalan ya teman-teman Mereka melupakan apa yang disebut masa prakondisi teman-teman Dan ini sangat disayangkan sekali ya teman-teman Karena ceroboh yang kedua Kita terlalu ambisi dan nafsu ya teman-teman Nanti kalian akan menyesal ketika kalian menyepelekan masa prakondisi ini Nah kembalinya performa murai batu selepas mabung ya teman-teman Sangat dipengaruhi dari kadar hormon Testosteron di dalam tubuhnya ya teman-teman Ataupun di dalam tubuh burung murai batu kalian Nah seperti diketahui Testosteron memegang peranan penting ya teman-teman Bagi burung Khususnya burung kicauan ya teman-teman Seperti burung murai batu kacer dan lain sebagainya Tanpa hormon ini burung tidak akan pernah bisa berkicau Selama mabung kadar Testosteron di dalam tubuh murai batu Juga burung kicauan lainnya Mengalami penurunan drastis tentunya Nah itu sebabnya Kalau kalian perhatikan Burung mabung umumnya menjadi malas bunyi Nah sebenarnya burung Bukan malas bunyi teman-teman Tetapi karena kadar hormon testosteron Dalam tubuh menurun drastis Oke Apabila perawatan harian sudah dilakukan dengan baik Demikian pula dengan perawatan pada saat mabung Penurunan kadar testosteron Tetap akan terjadi teman-teman Namun teman-teman Tidak terlalu drastis ya teman-teman Ini merupakan modal penting Yang sangat menentukan performa burung murai batu kalian Selepas mabung teman-teman Nah saran dari kami ya teman-teman Jadi kalian harus hiraukan Prakondisi selepas mabung ya teman-teman Nah sebaliknya Ketika perawatan masa mabung tidak tepat Apalagi jika perawatan harian sebelum mabung juga tidak tepat Sering memunculkan berbagai gangguan Selama proses ganti bulu ya teman-teman Ataupun molting ya teman-teman Molting tersebut Nah misalnya pada masa mabung Ataupun mandek di tengah jalan ya teman-teman Dalam waktu yang cukup lama Dan baru berlanjut beberapa pekan kemudian Nah hal ini teman-teman Tentu menyiksa burung teman-teman Dan dipastikan performanya Bakal menurun drastis ya teman-teman Itu akan saya pastikan ya teman-teman Nah dalam konteks inilah Giofabitfarm akan Menyarankan penggunaan Beberapa multivitamin ya teman-teman Yang tentu saja yang bagus Untuk murai batu ketika masa mabung Tentunya vitamin yang sangat cocok adalah Minyak ikan Nah kalian bisa klik di bagian kanan atas Untuk menyimak tentang minyak ikan Atau manfaat minyak ikan untuk burung murai batu Oke kita lanjut Dengan tujuan menjaga Agar burung tidak terlalu drop Selama menjalani proses molting teman-teman Mulai dari rontok bulu Hingga lengkapnya pertumbuhan Bulu-bulu barunya Nah jika Minyak ikan digunakan pada awal rontok bulu Hingga semua bulunya amrol Maka minyak ikan digunakan Ketika bulu-bulu baru mulai tumbuh Hingga masa mabung rampung ya teman-teman Jadi kita tidak perlu mengganti Vitamin ataupun multivitamin Dengan merek tertentu teman-teman Kalian bisa hanya gunakan minyak ikan saja Itu sudah cukup ya teman-teman Untuk memenuhi kebutuhan Murai batu ketika proses molting Minyak ikan ini teman-teman Sangat kaya sekali Omega 3 Mineral dan juga Beberapa Seperti vitamin A Dan juga vitamin D ya teman-teman Nah Kebutuhan dari kandungan Minyak ikan ini Sangat-sangat dibutuhkan Untuk murai batu pada saat Masa mabung Serta Membantu pertumbuhan Bulu-bulu baru secara sempurna ya Sekaligus menjaga Sebagian hormon testosteron Sehingga penurunan hormon Tidak terlalu drastis Dan akan menentukan proses Akhir masa mabungnya Nah Ketika murai batu Menyimpan testosteron Meski kadarnya jauh berkurang Dibandingkan sebelumnya Sebelum mabung ya Maksud kita Maka murai batu kalian ini Masih dapat berkicau Dan bergaya kendati Kurang aktif lagi ya teman-teman Nah Menjelang masa mabung terakhir Kadar testosteron Dalam tubuh murai batu ini Mulai meningkat Sedikit demi sedikit Teman-teman Seiring dengan Kenaikan kadar hormon tersebut Penampilan murai batu juga Terlihat mulai meningkat Ya teman-teman Berangsur Penampilannya ini Akan terlihat Mulai meningkat Nah Hal ini Biasanya Ditandai dengan Pertumbuhan bulu baru Yang bagus Sehat Serta Menggilap ya teman-teman Itulah ciri-ciri Murai batu yang Sukses melewati Masa molting Ataupun masa Mabung ya teman-teman Nah Hal ini Menunjukkan Nutrisi pakan Dan perawatan Selama masa mabung Sudah anda lakukan Dengan benar Dan sempurna Apabila Perawatan masa mabung Dilakukan dengan baik Dan benar Murai sudah Mulai bisa berkicau Menjelang akhir mabung Ya teman-teman Bahkan di pertengahan itu Dia mulai mengeluarkan suara Ya teman-teman Walaupun agak Tidak jelas Agak serak sedikit Nah Bahkan Ya teman-teman Akhir mabung Bahkan Dengan volume Yang lantang ya teman-teman Ketika kalian Melalui proses ini Dengan benar Saat itulah ya teman-teman Kita sering terjebak Merasa burung sudah Mampu berkicau Seperti sebelum mabung Kita lalu Tidak sabar Untuk membawanya Kelapangan Atau minimal Ditrek Dengan murai batu lainnya Nah inilah Kesalahan besar Ketika kalian Tidak sabar Dan ceroboh Ketika Melupakan Pra kondisi Semasa mabung Atau selepas mabung Nah ini Sebenarnya bukan Tindakan yang Tentu saja yang Tidak dibenarkan ya teman-teman Sebab pada saat Seperti itu Bulu ekor utama Masih tumbuh ya teman-teman Apabila bulu ekor utama Masih Bisa tumbuh Tentu bagian akar Bulu Di bawah Permukaan kulit Masih lembut Dan mudah rusak Kerusakan bulu utama ini Sangat mudah terjadi Ketika burung Langsung Dipertemukan Murai batu lainnya Karena Kondisinya Sudah mulai fit Murai pasca mabung Akan bertarung Habis-habisan Dan Akan terus menerus Menaik turunkan Bulu ekor utamanya Inilah yang sering Menyebabkan Bulu ekor utama Murai batu menjadi rusak Setelah mabung Lantaran Tunasnya Masih lembek ya teman-teman Nah Murai batu Sehabis mabung Sebenarnya Belum dalam Kondisi top perform Ya teman-teman Membawanya ke lapangan Apalagi bertarung Secara sengit Bisa membuat burung Terintimidasi Dan hal itu Akan menurunkan Penampilannya Di kemudian hari Nah teman-teman Para penggemar Murai batu Untuk kita semua Tentunya Harus bersabar Biarkan Burung dalam Merasa Prakondisi Selama Satu bulan Usai mabung Ya teman-teman Bahkan Menurut pakar Murai batu Internasional Ya teman-teman David de Sauza Masa Prakondisi Idealnya Ya Sekitar Satu setengah Bulan setelah Bulu-bulu Barunya Tumbuh sempurna Nah teman-teman Selama Prakondisi Murai batu Harus ditempatkan Dalam ruangan Yang tenang Agar Tidak terganggu Suara Dan kehadiran Murai batu Lainnya Nah teman-teman Jadi Murai batu Hanya boleh Dibawa ke lapangan Setelah menjalani Masa Prakondisi Selama Satu Sampai Satu Setengah Bulan Itu pun Jangan terlalu Sering Dulu Ya teman-teman Apalagi Setiap Minggu Dilompakan Awalnya Bisa diatur Dua Sampai Tiga Minggu Sekali Selama Dua Bulan Ya teman-teman Jika Anda bersikeras Melakukannya Kata Om David De Sauza Burung Berpotensi Akan Stress Ya teman-teman Dan Mempunyai Resiko Yang Lebih Parah Lagi Ya teman-teman Tentu saja Jika kalian Masih Nekat Performanya Mulai Memburuk Bahkan Bisa Kembali Mabung Atau Biasa Disebut Dengan Mabung Stress Nah Oke teman-teman Demikianlah Info Penting Ataupun Tips Penting Di Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Jika Kalian Menyukai Video Jangan Lupa Like Video Ini Ya Teman-teman Dan Saya Ingin Tahu Pendapat Kalian Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Oke Terima Kasih Saya Giova Salam Kicamania Merebatu Salam Sukses Untuk Kita Semua Sub indo by broth3rmax